Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok tiga yang beranggotakan Alipadazia, Istamilikma, Tayyil Asafitri, dan saya sendiri Zuhrawati Di sini kami sedang berada di Kampung Jawa Di sini kami mengangkat tema yaitu Aktivitas Tarik Pukat yang berada di Kampung Jawa Sekarang kami akan monggah cerai Bapak Panglima Laut yang berada di Kampung Jawa Terima kasih, selamat menyaksikan Kebutuhan Bapak itu lagi di sana Tarik Pukat merupakan salah satu teknik Atau cara yang dilakukan oleh para nelayan Untuk menangkap ikan dalam jumlah yang banyak Baik kawan-kawan, sekarang kita lagi bersama Bapak Pawang Lautnya Dengan Bapak siapa Pak? Saya yang bernama Pawang Surya Jabatan saya di sini Ketua Persatuan Nelayan sudah mencapai 46 tahun Alamat saya memang di Kampung Jawa Baik Pak kami di sini izin mau menanyakan beberapa pertanyaan Terkait aktivitas tarik Pukat di sini Silakan menurut saya yang di sini Kalau tarik Pukat Sementara musim barat ini Kita bisa narik Pukat Cuman pendapatannya kurang Sebab kita angin sangat kencang Air bergulung-gulung Jadi kalau masalah tarik Pukat Kami setiap saat tetap tarik Pukat Sebab kalau kami tidak tarik Pukat Kebutuhan rumah tangga kami agak sangat susah Tapi kalau musim timur Kami rezeki kami melimpah Nah karena faktor cuaca kita teduh Baik Pak selanjutnya saya akan menanyakan Berapa lebar Pukat dan berapa kedalamannya ketika dibentang Pak? Kalau panjangnya sekitar 600 meter Dalamnya sekitar 7 meter Karena daerah kita tidak terlalu dalam Nah jadi mencapai itu jaring yang kita pasang Sekitar 800 meter Waktu sudah kita rakit semua jadi 600 meter Nah jadi pelampungnya 1200 biji Timahnya sekitar 1600 biji juga Tali kajak 16 bal Tali penarik 3 bal Satu bal tali kajak penarik itu 220 meter Nah jadi kalau kiri kanan dia harus pakai tali penarik dari tali 12 mili Kalau tali kajak untuk kita buat itu waktu kita rakit Dia harus 7 mili Nah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Baik selanjutnya bagaimana cara Bapak menggunakan teknik tarik pukat nih Pak? Teknik tarik pukat ini kami kebersamaan Yang pertama kami waktu setting hanya 2 orang Waktu warholing waktu nariknya kami bersama sampai kami kadang-kadang 10 orang Satu nahoda ataupun dengan bahasa Aceh pawang Itu yang memberi aba-aba Kalau kalah sebelah kanan pawang mengangkat tangan sebelah kanan Jadi yang sebelah kiri harus tambah anggota ke sebelah kanan kurangin dari sana Kalau sebelah kiri kalah begitu juga Cara tarik pukat kami Waktu angin sudah pas Air tidak terlalu kencang baru kami setting cepat Sudah itu waktu narik kami bersama-sama Jadi waktu sudah sampai ke pinggir kemari Kita lihat bagaimana keadaan ikan yang di dalam Apakah ikan itu banyak Ataupun ikan itu ikan besar Ataupun ikan kecil Jadi bagaimana cara kita harus lurus pinggir pantai Waktu ikan masuk ke dalam kandangnya itu Mulus dia masuk Masuk semua begitu kan Jadi sesudah narik pukat Ikan tersebut dalam keranjang masih lompat-lompat kami bawa kemari Yang datang ke kampung Jawa yang membeli ikan Khusus ikan segar yang belum kena es Belum kena formalin Belum kena borak Jadi sebaik ibu-ibu bapak-bapak yang datang kemari Tetap ikan segar Sesudah kami jual ikan itu Kami bagi uang Dengan cara pembagiannya Kalau ada uang 3 juta itu Dibagi 3 Dua bagian kepada anggota Satu bagian untuk bapak Yang pemilik pukat dan perahu Nah jadi kalau 2 juta itu bisa pergi berapa Misalnya 10 11 sama bawang Tambah 4 Nah jadi 15 2 juta bagi 15 orang Nah yang satu bagian Belah dua jatuh kepada yang penjual ikan Yang satu bagian lagi jatuh kepada siapa yang naik ke laut Nah hoda bersama ABK yang waktu setting tadi Yang satu bagian lagi jatuh kepada yang jahit pukat Satu bagian lagi jatuh kepada pawang Yang jatuh kepada bapak Kalau dapat 200 ribu Berarti bagi 3 Berarti kan 60 ribu Itu kembali untuk minyak Jadi begitulah cara pembagiannya Di sini cara pembagiannya merata Tidak ada besok Langsung pada hari itu Baik pak untuk pertanyaan selanjutnya Jenis ikan apa saja yang bapak dapatkan? Ikan di sini bervariasi Ada ikan lemuru dengan bahasa ceh krimen Ada ikan tenggiri Ada ikan selar Ada ikan baronang Ada ikan bubaji Ada ikan kadang-kadang jenara Jadi ikan yang turun kemari Bervariasi sampai kakap batu Nah dapat sampai mencapai 80 juta sekali tadi Lanjut Untuk hasil tangkapannya Biasa berapa banyak pak? Kadang-kadang kami mencapai sampai Kayak seperti tadi Kami mencapai sekitar 30 kilo Karena cuaca tidak mendukung Kadang-kadang kami mencapai sampai 3 ton Kadang-kadang kami mencapai 1 ton 500 Kadang-kadang 200 kilo Kadang-kadang 150 kilo Kadang-kadang 500 kilo Bervariasi menurut cuaca dan ikan turun Selanjutnya Apa perbedaan hasil tangkapan ikan di pagi hari Sama sore hari pak? Kalau ikan cucut Dia banyak dapat pada sore hari Apabila air pasang Kalau di pagi hari Waktu air surut Dia ikan sangat jauh dengan kita Dengan pantai Jadi perbedaan ikan Tidak ada beda Kadang waktu pagi dapat Kadang waktu siang dapat Kadang waktu sore dapat Sebab kita tunggu Waktu air pasang Yang sangat lemah Jangan terlalu kencang Kalau terlalu kencang Itu bukan kita Net kita Jaring kita tersebut Terangkat Karena terlalu kencang air Tapi kalau air tidak terlalu kencang Kita Jaring kita Batu jaring Sampai di pasir Berseret semua Baik pak Mungkin hanya ini saja Yang kami pertanyakan Kami ucapkan Terima kasih banyak pak Iya Sama-sama Baik teman-teman Mungkin hanya ini saja Yang kami dapat pertanyakan Dan dapat disampaikan oleh bapak ini Kami dari kelompok tiga Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton